selamat menikmati oke teman-teman jadi pada kesempatan pagi hari ini hari ini tuh hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 guys di hari pengerjaan di hari ke-22 guys jadi seperti biasa kita mau update terkait pembangunan rumah ibu Siti sudah sampai mana progresnya dan sudah ada aktifias apa di pagi hari ini jadi kita langsung trobo saja laci oke teman-teman jadi pagi hari ini sudah banyak banget ya untuk hari ke-22 ini progres pembangunan rumah ibu Siti itu sudah menuju ke 80% guys nah di bagian belakang nih bapaknya lagi ngerjuain kalau lantai ano ya keramik guys nah ini lagi dipasang keramik ini apa bapaknya buat apa keramiknya juga sudah hampir selesai ini rampung masya Allah nah ini ya susah tuh nyari acian ya disini masih amradu karena memang aciannya itu susah dicari guys tuh bapaknya sudah beberapa hari lembur dan ini kalian bisa melihat juga tuh disini wow pintu pun sudah dipasang cuma ini kemarin sudah dipasang ini dicobot lagi nih untuk masang keramik guys ya bapaknya biar terlalu asa biar terlalu asa biar tidak terganggu woy jadi enak kalau pasang mah gampang tinggal pasang lagi nah jadi ember tadi ember yang kemarin itu itu buat disini guys ember yang semalem nah yang SM itu nah disini sudah terpasang juga untuk pintu pintunya bahkan sudah dipelitur sama halnya dengan jelilah sifu nah tinggal ini nih ini belum dipelitur guys nah disitu juga dan disini ada bang Yudi nah disini pasirnya kira-kira kurang gak Rik ha cukup dulu ya oke jadi kita angkatin ini aja aja hehehe sekarang tinggi bangkuin 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 ngaci oh ah bagus yuk mana kapan bangkunya hehehe pakai jengkok oh bangku ono berarti jatuh gak ya bangku mana ada kita kita ambil bangku dulu ya bangkuin 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 Terima kasih telah menonton 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 miksu disini udah dingin sih ya nanti yang ada pada sakit guys Oh sekarang berharap apa pakai suarkan suara lantangmu coba Emang apa sih nggak boleh berharap yang lain-lain apa tuh yang lain-lain tapi enggak tahu Pietorik aduh anggel Rik udah kayak cewek bapaknya susah ditebak maunya apa aduh ya Allah sehat-sehat tuh bapaknya nah ini baru di keramik ya Alhamdulillah ya jadi kita usah melewati area sini karena masih basah guys nah ini kenapa dicopot karena lebih mudah memasang keramik gitu guys nah kalau ini kupingan gue baru denger mini kupingan fungsinya apa gua kurang paham juga ya Nah itu bapaknya lagi ngerjain bagian kamar mandi guys kenapa bahasa bapaknya Oh pakai tripod pancongnya nih apa ya ngapun ton ngapun ton bah nah disini ada bapaknya yang lagi Oh masang keramik ding-ding guys ada lagunya bapaknya ding-ding pak ding-ding eh ding-ding pak ding-ding eh ah ada nah jadi teman-teman ah cadding-ding nah teman-teman jadi nih bapaknya lagi masang keramik ding-ding teman-teman dan gimana tadi bapaknya apa ya ngomongnya kurang jelas ya kurang lantang ya Rego ah ah biar Tuhan yang menjawab gitu ya mantap kata-kata bapaknya hari ini hari ini pres lah biasa standar biasa tapi bohong orang satu kata ini beberapa kata gimana sih Rik hehehe aduh ya Allah nah mungkin ada beberapa komentar yang aku baca teman-teman Bang pasang eh bak penampungan air gimana bapaknya tangkapannya ah ah situasi ya karena bentar lagi juga apa lebaran waktunya untuk kumpul sama keluarga gitu ya jadi sini kan tiap hari ngalir nggak pernah mati kecuali hujan itu juga paling kalau apa peralunya copot gitu dari sono kayak kemarin tuh aku sama Bapak Ami benerin air keram bapaknya jadi nggak usah ya pakai itu pakai penampungan bak itu ya biasa ya bener-bener bapaknya nah jadi gitu guys kenapa nggak usah pakai apa nggak pakai bak penampungannya besar karena memang faktor kita memang faktor kita mepet ya bapaknya satu mepet kedua disini tuh airnya nggak pernah mati ngalir terus kecuali copot gitu air selang air dari pusat ya dari deckingan pusat ya kecuali copot kerannya itu bisa dipasang lagi tinggal jalan doang kesana guys tuh kayak Mbak gua kuami tuh nah seperti itu guys eh kita Q&A namanya bapaknya eh apa ya bertanya kan ada bapaknya mengatakan malu bertanya sesat di jalan kebanyakan tanya malu-maluin dong oke guys jadi kita harus lama-lama disini karena ini juga masih basah ampun ternyata kita langsung keluar guys Oke teman-teman mungkin sampai sini dulu terkait update-an pembangunan rumah sama Ibu Siti sekali aja aku ucapin terima kasih untuk hamba Allah para donator para penonton semuanya sudah support kita semua semoga kebaikan kalian dibalas sama Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal amin akhirnya aku ucapkan terus selamat nebar kebaikan jika beruntung kamu akan menemukan orang baik jika tidak kamu akan ditemukan orang baik terus selamat nebar kebaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cih wuih sub indo by broth3rmax